Orang-orang dari Surga Gua Pedang Misterius ada di sini. Melihat empat orang berjalan di salju, utusan pedang perunggu, Jue Yanlong, dan yang lainnya, yang sedang minum teh di aula batu, berdiri dan berjalan keluar untuk menyambut mereka. Surga Gua Pedang Misterius, kekuatan macam apa ini? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Tapi mereka jelas tidak sederhana karena utusan pedang perunggu dan Pena Tua Jue datang untuk menyambut mereka. Melihat utusan pedang perunggu dan yang lainnya berjalan keluar dari aula batu untuk menyambut mereka, para ahli dari tiga sekte dan dua klan merasa bahwa mereka tidak sederhana. Surga Gua Pedang Misterius, mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Ye Chen Feng. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Utusan pedang perunggu mengangguk keempat orang dan berkata dengan suara serak, keempat orang ini berasal dari Surga Gua Pedang Misterius. Seperti kamu, mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam kontes istana pedang. Apa? Mendengar ini, tiga sekte dan dua klan menjadi gempar. Lima master sekte merasa ada yang tidak beres. Jadi kontes istana pedang diadakan untuk mereka. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan membenarkan tebakannya. Alam pedang tiba-tiba mengadakan kontes istana pedang, bukan untuk kepentingan tiga sekte dan dua klan, tetapi untuk Surga Gua Pedang Misterius. Kontes istana pedang hanyalah formalitas. Utusan pedang perunggu, penatua agung, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya tiga sekte dan dua klan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kontes istana pedang. Master sekte hunyuan juga menemukan kunci masalahnya dan berkata dengan enggan. Kaisar Pedang Misterius menyetujui Surga Gua Pedang Misterius. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya. Utusan pedang perunggu berkata dengan dingin. Senyum di wajahnya menghilang. Kaisar Pedang Misterius, Surga Gua Pedang Misterius. Kaisar Pedang Misterius sama terkenalnya dengan Kaisar Pedang Langit. Dia berada di urutan kedua setelah Dewa Pedang di Aula Pedang Surgawi. Ilmu pedangnya luar biasa, dan kekuatannya telah mencapai alam leluhur Tao Bintang 6. Dia berada di urutan kedua setelah satu orang. Pada saat ini, para ahli dari tiga sekte dan dua klan kecewa. Semua harapan dan ambisi mereka hilang saat ini. Saat ini, mereka merasa seperti sedang membaca buku bersama Putra Mahkota. Mereka benar-benar menjadi latar belakangnya. Mungkin kematian guru ada hubungannya dengan negeri ajaib Pedang Misterius ini. Po Wen Tian bergumam di dalam hatinya. Namun, dia samar-samar bisa menebak hubungan antara Misterius Sword Paradise dan Misterius Sword Emperor. Bahkan jika dia diberi 10 ribu nyali, dia tidak akan berani membalas dendam dari Misterius Sword Paradise. Baiklah, karena tidak ada yang memiliki pertanyaan lagi, kita dapat memulai pertempuran untuk Istana Pedang. Tidak peduli kekuatan mana yang menekan kekuatan lain dan memperoleh kemenangan terakhir, itu akan menjadi Istana Pedang keempat dari wilayah Pedang kita. Ketika empat dari Gua Pedang Misterius tiba, utusan Pedang Tembaga tidak membuang waktu lagi. Dia memanggil arena pertempuran perunggu, yang melayang di udara. Ketika dia melepaskan batasan pada arena pertempuran perunggu, arena pertempuran terus meluas dan duduk dengan berat di puncak gunung Pedang Langit. Harta Suci Transcendent Kelas Menengah Ye Chen Feng tidak berharap Aula Pedang Surgawi memiliki harta karun seperti itu. Dia memiliki perkiraan baru tentang fondasi Aula Pedang Surgawi. Baiklah, sekarang aku akan mengumumkan aturan pertempuran Istana Pedang. Utusan Pedang Tembaga melihat kesekeliling kerumunan dengan ekspresi berbeda dan mengumumkan dengan keras, pertempuran Istana Pedang akan menjadi babak eliminasi tunggal. Setiap pasukan dapat mengirim empat orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah kandidat diputuskan, tidak ada pergantian pemain akan diizinkan. Orang terakhir yang tertawa terakhir akan maju. Sekarang, kepala keluarga dan kepala keluarga, tolong undian untuk menentukan lawanmu. Saat dia berbicara, enam bola cahaya putih muncul di tangan utusan Pedang Tembaga dan melayang di udara. Pada akhirnya, setelah undian, Sekte Pedang Pemecah Gunung bertemu dengan saingan lama mereka, keluarga Tantai. Sekte Pedang Pengguncang Surga yang terkuat bertemu dengan keluarga Kian. Dua Pedang Misterius bertemu dengan Sekte Pedang Hunyuan. Baiklah, sekarang, para ahli dari Gua Pedang Misterius dan Sekte Pedang Hunyuan yang telah menarik undian nomor satu, silakan datang ke arena pertempuran. Setelah undian, pertempuran pertama segera dimulai. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Suansia, yang mengenakan setelan seni bela diri putih, tidak tinggi tetapi penuh pesona. Sinar cahaya berkelebat di bawah kakinya saat dia muncul di arena pertempuran perunggu. Keheningan menunggu lawannya. Kepala Sekte, biarkan aku naik dan menguji kekuatannya. Murid nomor satu dari Sekte Pedang Hunyuan, Yuan Zuo, yang telah mengembangkan tubuh berlian berkilau dan telah menerobos ke alam setengah leluhur, berkata dengan semangat juang yang tinggi. Baiklah, kepala Sekte Pedang Hunyuan mengangguk. Dia memandang Suansia, yang tubuhnya ditutupi lapisan cahaya putih, dan berkata dengan suara rendah, lakukan apa yang kamu bisa dan jangan mencoba menjadi berani. Jangan khawatir, kepala Sekte. Aku akan memenangkan pertempuran ini. Meskipun Yuan Zuo belum menembus ke alam leluhur, dia telah mengembangkan tubuh berlian berkilau ke alam penguasaan lebih besar. Tubuh fisiknya sebanding dengan artefak setengah leluhur. Selain itu, dia telah mengembangkan seni Pedang Hunyuan ke alam penguasaan lebih besar. Dia cukup kuat untuk melawan ahli alam leluhur biasa. Jika kamu bisa memblokir tiga seranganku, kamu menang. Suansia yang lembut memandangi Yuan Zuo yang kekar yang telah melompat ke arena pertempuran dan berkata dengan dingin dengan semangat juang yang tinggi. Suara mendesing. Begitu Suansia selesai berbicara, tiga Sekte dan dua keluarga menjadi gempar. Meskipun Yuan Zuo belum menembus ke alam leluhur, dia telah mengembangkan tubuh berlian berkilau ke alam penguasaan lebih besar. Serangan dan pertahanannya kuat, pakar alam leluhur biasa tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkannya dalam tiga serangan. Mungkinkah gadis kecil ini ahli alam leluhur? Pikiran yang tak terbayangkan muncul di laut jiwa para ahli dari berbagai faksi. Oke, ingat apa yang kamu katakan. Yuan Zuo mengungkapkan senyum berbahaya. Dia merangsang kekuatan garis keturunannya. Tubuhnya yang kuat terus berkembang. Otototot di tubuhnya membengkak hingga batasnya. Lapisan cahaya kemasan gelap menutupi permukaan tubuhnya, melepaskan rasa penindasan yang kuat. Mungkin aku tidak membutuhkan tiga serangan. Ketika Yuan Zuo meningkatkan pertahanan tubuh berlian berkilau hingga batasnya, Suansia mulai bergerak. Pedang panjang yang tergantung di belakangnya mengeluarkan suara yang menusuk telinga dan terbang ke tangannya. Dengan tebasan pedang, seluruh ruang bergetar hebat. Cahaya pedang yang menakutkan meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di udara saat menebas ke arah tubuh Yuan Zuo. Kecepatan serangan pedang ini terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk berpikir. Namun, Yuan Zuo yang fokus menangkap lintasan serangan pedang ini dan segera menggunakan seni pedang hunyuan untuk menghadapinya. Kacaca Ketika cahaya pedang hunyuan Yuan Zuo dan cahaya pedang Yu Suansia bertabrakan, cahaya pedang hunyuan pecah seperti kaca. Apa? Mata Yuan Zuo membelalak. Dia tidak percaya bahwa serangan kekuatan penuhnya dihancurkan dengan mudah. Tepat ketika dia ingin menghindar, cahaya pedang ekstrim ini dengan kejam menebas tubuhnya, meninggalkan bekas luka pedang yang dalam di tubuhnya yang sebanding dengan artefak leluhur semu. Dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Pedang kedua Setelah melukai Yuan Zuo dengan satu serangan pedang, Suansia melanjutkan dengan serangan lainnya. Dia dengan ringan mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan melompat tinggi ke udara. Dalam sekejap, ratusan bayangan pedang yang sangat tajam muncul, memotong semua rintangan dan menebas ke arah Yuan Zuo, yang ekspresinya sangat berubah. Siapa? 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 Di tengah suara pecah yang padat. Serangan terus menerus Yuan Zuo hancur. Bayangan pedang yang tebal terus menebas tubuhnya, melubangi tubuh berlian berkilau dengan ribuan lubang. Dia terlempar ratusan meter, langsung jatuh dari panggung dan kalah dalam pertempuran. Hanya dalam dua langkah, jenius nomor satu dari sekte pedang hunyuan, Yuan Zuo, yang telah mengembangkan tubuh berlian berkilau ke tahap sukses besar, telah kalah dalam pertempuran. 1882 Berikutnya Setelah mengalahkan Yuan Zuo, Suansia menatap master sekte hunyuan yang berwajah pucat dan yang lainnya dan berkata dengan dominan. Leluhur Tao Bintang 1 Bagaimana surga gua pedang misterius bisa begitu kuat? Mereka baru saja mengirim seorang gadis kecil dan dia sudah menjadi leluhur Tao Bintang 1 Melihat kekuatan Suansia, Po Wen Tian terkejut. Alam leluhur Tao adalah tujuan hidupnya, tetapi dia tidak bisa melewati langkah terakhir. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Suansia menjadi leluhur Tao Bintang 1 Tidak hanya Suansia leluhur Tao Bintang 1, pedang di tangannya juga merupakan artefak leluhur semu. Mata Ye Chen Feng sangat tajam. Dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa Suansia adalah artefak kuasa ancestral. Ah, sepertinya Sekte Pedang Pemecah Gunung kita tidak memiliki harapan untuk memenangkan pertempuran Istana Pedang. Po Wen Tian menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan putus asa. Belum tentu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Namun, setelah melihat kekuatan Suansia, tas orang pun di Sekte Pedang Pemecah Gunung menganggap tinggi Ye Chen Feng. Menurut pendapat mereka, hanya Suansia yang bisa mengalahkan mereka. Selain itu, masih ada tiga orang dari surga gua pedang misterius yang belum bertarung, dan mereka mungkin lebih kuat. Biarkan aku. Master Sekte Hunyuan menarik nafas dalam-dalam dan muncul di arena pertarungan perunggu dengan harta paling berharga dari Sekte Pedang Hunyuan, senjata ilahi Transcendent Kelas Tertinggi. Meskipun Master Sekte Hunyuan sedikit lebih kuat dari Yuan Zuo, ada batas kekuatannya. Dia hanya mampu memblokir empat serangan Suansia sebelum dia dikirim terbang keluar arena oleh gerakan pembunuhan sengit Suansia, kalah dalam pertandingan. Sekte Pedang Hunyuan mengaku kalah. Dua orang terkuat dikalahkan oleh Suansia satu demi satu, dan dia tidak menghabiskan banyak energi. Master Sekte Hunyuan pucat dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dalam penghinaan. Sekarang giliran kita. Setelah surga gua pedang misterius dan Sekte Pedang Hunyuan, giliran Sekte Pedang Pemecah Gunung dan Klan Tantai. Po Wen Tian, bahkan jika Tantai Klan tidak memiliki tawa terakhir, kami akan menginjakmu di bawah kaki kami. Tantai Fa menatap tajam ke arah Po Wen Tian dan yang lainnya dan berkata dengan dingin di dalam hatinya. Ayah, biarkan aku pergi dulu. Tantai Ying, yang merupakan Dewa Dao Bintang Enam, mengenakan setelan seni bela diri hitam yang menggambarkan tubuhnya yang seksi. Wajahnya yang cantik penuh dengan bopeng, dan ada bekas luka yang terlihat jelas di sudut matanya yang menghancurkan kecantikan wajahnya. Tantai Ying, yang merupakan Dewa Dao Bintang Enam, berbicara dengan semangat juang yang tinggi. Baiklah, Tantai Fa menganggup dan berkata, jangan menunjukkan belas kasihan. Membunuh bukanlah hal yang tabu dalam kontes istana pedang ini. Akan lebih baik jika kita bisa membunuh satu atau dua dari mereka. Jangan khawatir, ayah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tantai Ying menganggup. Dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya yang ramping dan menggambar busur yang indah di udara sebelum mendarat di tengah arena pertempuran. Penatua Huo yang agung, siapa yang ingin kamu tuju dulu? Ketika Po Wen Tian melihat bahwa klan Tantai telah mengirimkan Tantai Ying, yang menduduki peringkat ketiga di klan Tantai, dia menoleh untuk melihat penatua Huo dan yang lainnya yang memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Meskipun Great Elder Huo sangat kuat, dia tidak yakin bisa mengalahkan Tantai Ying. Selain itu, dia tahu bahwa mengingat dendam antara klan Tantai dan sekte pedang pemecah gunung, pertempuran ini akan sangat sengit. Serahkan padaku. Ye Chen Feng maju selangkah dan langsung muncul di arena pertempuran. Ia muncul di depan Tantai Ying yang memiliki sosok seksi namun berpenampilan garang. Mem. Tantai Ying mengerutkan kening saat melihat Ye Chen Feng, yang berdiri tegak dengan tangan di belakang. Kesunyian. Tantai Ying menatap Ye Chen Feng. Dia merasa bahwa dia seperti awan kabut yang tidak bisa dia lihat. Dia tidak tahu apakah dia asli atau palsu. Dia tidak bisa membantu tetapi memasang penjaganya. Dia memanggil pedang panjang senjata suci transenden atas dan memegangnya di tangannya. Dia diam-diam meningkatkan kekuatan serangannya secara maksimal dan siap melancarkan serangan gemuruh pada Ye Chen Feng. Desir. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Begitu pertempuran dimulai, Tantai Ying melakukan serangan terkuat yang dia kuasai. Seketika, ratusan bayangan pedang yang sangat tajam terjalin dan menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti hujan meteor. Pedang tanpa bayangan meteor, teknik pedang terbaik klan Tantai. Di hadapan serangan meteor Sadoles Suo Tantai Ying, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dalam kehaningan. Sial, apa yang orang itu lakukan? Kenapa dia tidak mengelak? Saya pikir dia takut konyol oleh pedang tanpa bayangan meteor klan Tantai dan tidak tahu harus berbuat apa. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ye Chen Feng akan ditembus oleh pedang tanpa bayangan meteor dan mati, Ye Chen Feng bergerak. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan kekuatan lebih dari 500 miliar jin langsung meletus, menyebabkan ruang di depannya bergetar hebat. Seperti gelombang yang mengamuk, itu menghancurkan lapisan pedang tanpa bayangan meteor dan meledak ke tubuh Tantai Ying, membuatnya terbang. Ledakan. Tantai Ying jatuh dari arena pertempuran. Tubuhnya yang rusak tidak dapat menahan kekuatan mengerikan yang melonjak ke dalam tubuhnya dan langsung hancur. Ya Tuhan, apakah aku melihat sesuatu? Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan membunuh Tantai Ying, yang merupakan Dewa Dao Bintang 6. Dari mana orang ini berasal? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Luar biasa, ternyata pria ini adalah karakter yang kejam. Melihat pemandangan di depan mereka yang benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan, para ahli dari kekuatan besar berseru. Mereka tidak percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Ying Er. Melihat putrinya dibunuh oleh Ye Chen Feng, Tantai Fa Mao tidak mau mengaum dengan marah. Dia tidak sabar untuk pergi ke arena pertempuran dan mencabik-cabik Ye Chen Feng. Apa, Anda ingin membunuh saya untuk membalas putri Anda? Melihat mata marah Tantai Fa dan yang lainnya, Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu ingin membalas dendam, kamu bisa mendatangiku bersama. Ini akan menghemat waktu. Tidak perlu, aku bisa membunuhmu sendiri. Tantai Siong, yang telah menghilang selama ratusan tahun dan telah menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 1 dan mengolah tubuhnya ke tingkat binatang leluhur biasa, melompat ke arena pertempuran dan berkata dengan tatapan membunuh. Naif. Ye Chen Feng memandang Tantai Siong dengan jijik dan meludahkan dua kata dengan lembut. Kamu mencari kematian. Wajah Tantai Siong menjadi gelap. Gelombang suara yang kuat meletus dari mulutnya dan membombardir Ye Chen Feng. Pada saat dia mengirimkan gelombang suara yang kuat, dia memanggil pedang panjang level alat suci surgawi tingkat terbaik bertatahkan tujuh permata. Pedang membawa momentum langit dan bumi dan berubah menjadi pedang alat suci surgawi dengan panjang lebih dari seratus kaki. Itu menebas ke arah Ye Chen Feng. Di hadapan serangan ganda Tantai Siong, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah. Dia maju selangkah. Saat dia mengambil langkah maju, arena pertarungan tingkat alat suci surgawi tingkat menengah bergetar hebat. Ledakan. Ye Chen Feng meninju Tantai Siong dengan kekuatan yang mengejutkan. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, pukulan itu menghancurkan gelombang suara dan Sword of Celestial Seintul. Itu mengguncang Tantai Siong mundur beberapa langkah. Setelah mengguncang Tantai Siong kembali dengan satu pukulan, Ye Chen Feng mengambil langkah kedua. Semua tulang di tubuhnya terdengar bersamaan. Dia meninju Tantai Siong lagi dengan kekuatan yang lebih kuat. Dong, dong, dong. Arena pertempuran bergetar hebat seolah-olah lonceng surgawi telah muncul, terus-menerus mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Ye Chen Feng meninju delapan kali berturut-turut. Tantai Siong, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, terpaksa berada di tepi arena pertempuran. Dia memuntahkan banyak darah. Artefak suci Transcendent kelas tertinggi di tangannya tidak dapat menahan delapan pukulan Ye Chen Feng, dan retakan muncul di atasnya. Pukulan terakhir. Ye Chen Feng menunjukkan senyum kejam dan meninju Tantai Siong, yang terluka parah, untuk kesembilan kalinya. Yang Perunggu, Ju Yan Long, dan orang-orang dari surga Gua Pedang Misterius dikejutkan oleh kekuatan fisik menakutkan Ye Chen Feng. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Kian Bing Si, yang tidak pernah menganggap serius Ye Chen Feng, memiliki cahaya aneh di matanya. Oh Wen Tian, di sisi lain, terkejut, dan kesuraman di hatinya tersapu. Siong Er. Tantai Fa sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia menjerit panjang dan hendak bergegas ke arena untuk melawan Ye Chen Feng. Kepala keluarga, jangan impulsif. Ye Chen Feng terlalu kuat, bahkan jika kamu terburu-buru, kamu tidak bisa membalaskan dendam tuan muda dan nona muda. Beberapa tetua klan Tantai menahan Tantai Fa, yang berada di ambang gangguan mental, dan mencoba membujuknya dengan keras. Tantai Fa, aku berdiri di sini. Jika kamu ingin membalaskan dendam mereka, maka datanglah. Ketika Ye Chen Feng melihat Tantai Fa dipeluk oleh beberapa orang, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatapnya dengan tenang. Kemudian, dia berbicara tanpa suka maupun duka. Klan Tantai mengaku kalah. Penatua pertama klan Tantai memelototi Ye Chen Feng dengan marah, tetapi pada akhirnya dia harus mengakui kekalahan. Awalnya saya berpikir bahwa Sekte Pedang Pemecah Gunung dan Sekte Pedang Hunyuan adalah dua kekuatan terlemah. Sekarang tampaknya Sekte Pedang Pemecah Gunung jelas adalah serigala berbulu domba. Kekuatan mereka yang sebenarnya mungkin bahkan lebih kuat daripada penggetar surga kita. Sekte Pedang. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat Sekte Pedang Pemecah Gunung. Karakter utama hari ini ditakdirkan. Aku khawatir tidak ada yang bisa mengalahkan Surga Gua Pedang Misterius dan mengambil posisi Istana Pedang. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah memaksa klan Tantai untuk menundukkan kepala kepadanya, berbagai kekuatan mulai diam-diam mendiskusikan Sekte Pedang Pemecah Gunung. Bahkan orang-orang dari Istana Tujuh Pedang Absolut diam-diam menilai Pouwen Tian dan yang lainnya. Pertandingan berikutnya, Sekte Pedang Pengguncang Surga melawan Keluarga Kian. Penatua dari Istana Pedang Kijue, yang bertugas memimpin pertempuran untuk Istana Pedang, menatap tajam ke arah Ye Chen Feng saat dia turun dari arena dan mengumumkan dengan keras. Pertandingan antara Sekte Pedang Gemetar Surga dan Keluarga Kian adalah yang paling seru dari ketiga pertandingan tersebut. Kedua kekuatan itu memiliki kekuatan yang seimbang, dan fondasinya juga serupa. Mereka bertarung sampai orang terakhir. Pada akhirnya, jenius nomor satu dari Sekte Ilmu Pedang Gemetar Surga, Zhen Tian Xing, yang telah menerobos ke alam leluhur Dao Bintang I, mengalahkan Kian Bingzi, Dewi tak tertandingi dari Keluarga Kian, dan memenangkan pertandingan ketiga untuk Sekte Ilmu Pedang yang mengguncang surga. Pada titik ini, tiga pertempuran Istana Pedang telah berakhir. Sekte Pedang Pemecah Gunung, Gua Suanjian, dan Sekte Pedang Gemetar Surga telah maju ke babak kedua. Baiklah, kalian semua punya satu hari untuk istirahat. Utaran kedua kompetisi akan dimulai besok pagi. Utaran kedua akan menjadi turnamen Round Robin. Golongan yang tertawa terakhir akan dipromosikan ke Istana Pedang. Tetua pertama Seven Despair Sword Palace mengumumkan, Luar biasa, aku tidak pernah sebahagia hari ini. Bahkan jika saya tidak dapat dipromosikan ke Istana Pedang, itu masih layak dilakukan. Menyaksikan Ye Chen Feng membunuh dua orang jenius dari keluarga tantai, Po Wen Tian merasa sangat puas. Selain itu, Sekte Pedang Hunyuan juga menderita banyak korban. Selama Sekte Pedang Pemecah Gunung memanfaatkan kesempatan itu, mereka akan mampu menekan dua kekuatan lainnya. Namun, Ye Chen Feng, jika Anda bertemu Gua Suanjian besok, Anda tidak boleh melakukan pembunuhan besar-besaran. Jika saya tidak salah, Gua Suanjian terkait dengan Kaisar Suanjian. Jika Anda menyinggung Kaisar Suanjian, selain Dewa Pedang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Po Wen Tian memperingatkan dengan serius. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Ye Chen Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Namun, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, Domain Pedang telah mengkhianati ras manusia dan bergabung dengan ras surga. Ini membuat Ye Chen Feng merasa malu. Setelah masuk jauh ke Domain Pedang, Ye Chen Feng menyadari bahwa kekuatan keseluruhan Domain Pedang sangat kuat. Jika Domain Pedang muncul, itu mungkin memicu badai berdarah di dunia Void God. Bahkan mungkin mengancam umat manusia. Oleh karena itu, Ye Chen Feng siap untuk menghentikan ancaman ini sejak awal. Penatua pertama Jue, apakah kamu tahu latar belakang Ye Chen Feng? Setelah melihat Ye Chen Feng membunuh Tante Ying dan Tante Siong, utusan Pedang Perunggu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menemukan Jue Yanlong dan bertanya dengan suara rendah. Aku mendengar dari Po Wen Tian bahwa Ye Chen Feng adalah tamu dari sekte Pedang Pemecah Gunung. Kata Jue Yanlong. Tamu, utusan Pedang Perunggu berkata dengan ekspresi tidak ramah, Penatua pertama Jue, Anda harus tahu pentingnya pertempuran ini. Hanya ada satu karakter utama dalam pertempuran ini, dan itu adalah Gua Pedang Misterius. Oleh karena itu, Anda harus memperingatkan Pemecah Gunung Suot Sek dan beritahu mereka untuk menahan diri. Jika Ye Chen Feng itu dengan ceroboh membunuh keturunan Kaisar Pedang Misterius, maka Anda dan saya tidak akan dapat menanggung akibatnya. Aku mengerti, aku akan memanggil Po Wen Tian sekarang juga. Jue Yanlong berkata dengan ekspresi pucat. Dia segera memerintahkan seseorang untuk memanggil Po Wen Tian ke Aula Batu. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi ketika Po Wen Tian meninggalkan Aula Batu, alisnya terjalin erat seolah-olah dia sedang mengalami perjuangan mental yang intens. Huh, lupakan saja, lupakan saja. Memikirkan betapa menakutkannya Istana Tujuh Pedang Absolut, Po Wen Tian menarik nafas dalam-dalam. Dia mengeluarkan anggur yang harum dan menemukan Ye Chen Feng duduk bersila di salju. Yang terhormat Pena Tua Ye, cuacanya sangat dingin. Apakah Anda ingin minum anggur unik Sekte Pedang Pemecah Gunung untuk menghilangkan hawa dingin? Anggur, Ye Chen Feng membuka matanya yang menembakkan segudang lampu. Dia melihat ekspresi Po Wen Tian yang sedikit tidak wajar dan berkata, Oke, saya akan mencobanya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengambil anggur dari Wen Tian. Setelah membukanya, dia menegup dua suap besar anggur. Ini memang anggur yang enak. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum yang menggugah pikiran saat dia menenggak seluruh botol anggur yang harum. Pena Tua Ye yang terhormat, istirahatlah dengan baik. Aku akan menyerahkan kompetisi round robin kepadamu besok. Setelah Ye Chen Feng menghabiskan seluruh botol, Po Wen Tian menghela nafas lega dan pergi dengan botol kosong itu. Ekspresi Ye Chen Feng menjadi dingin saat dia melihat Po Wen Tian pergi. Dia menutup matanya dan mengendalikan chaos di Fine Wood untuk sepenuhnya menyerap racun dalam anggur. Malam berlalu dengan cepat. Saat sinar pertama matahari pagi menyinari salju dan menuju puncak Sky Sword Mountain, kompetisi round robin hari kedua dimulai. Seperti yang Ye Chen Feng duga, pertandingan pertama adalah antara Sekte Pedang Pemecah Gunung dan Sekte Pedang Gemetar Surga. Melihat Ye Chen Feng, yang mewakili Sekte Pedang Pemecah Gunung dan merupakan orang pertama yang memasuki panggung, Master Sekte Pedang Gemetar Surga Zen Tauhai, yang telah menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 1, mengungkapkan ekspresi serius dan berkata, Tian Xing, Ye Chen Feng ini harus sama denganmu, ahli leluhur Dao Bintang 1. Kamu harus berhati-hati saat menghadapinya. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, segera akui kekalahan. Jangan khawatir, ayah, aku pasti akan memenggal kepalanya. Zen Tian Xing, yang dikenal sebagai ahli nomor satu dari generasi muda dari tiga Sekte dan dua klan, memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Dia melompat ke udara dengan pedang panjang setingkat kuasa Ancestor di tangannya dan mendarat di depan Ye Chen Feng. Zen Tian Xing mengangkat pedang panjang tingkat kuasa leluhurnya tinggi dan mengarahkannya ke Ye Chen Feng saat dia berkata dengan angkuh dan sombong, Ye Chen Feng, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Hanya dengan begitu itu akan menarik. Ye Chen Feng menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan langsung menatap Zen Tian Xing, yang telah menekan generasi muda dari tiga Sekte dan dua klan, dan berkata, Kamu pikir kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat kekuatanku yang sebenarnya. Apakah begitu? Saya akan segera memberitahu Anda apakah saya memiliki kemampuan ini atau tidak. Mata Zen Tian Xing memancarkan sinar ketajaman. Niat pedang yang kuat menyebar dari tubuhnya yang tinggi dan lurus, mendorong kekuatannya untuk terus meningkat. 1884 Leluhur Dao Bintang 2, Zen Tian Xing ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya saat dia bertarung denganku. Merasakan bahwa Zen Tian Xing memiliki kekuatan leluhur Dao Bintang 2 dalam sekejap, Qian Bingzi yang angkuh dan sombong mengalami pukulan berat. Astaga, Zen Tian Xing sebenarnya menyembunyikan kartu truf seperti itu. Konsekrator Ye Chen Feng mungkin akan kalah. Grid Elder Huo menggelengkan kepalanya, tidak lagi optimis tentang Ye Chen Feng. Tidak hanya Grid Elder Huo dari Mountain Breaking Swordsack tidak terlalu memikirkan Ye Chen Feng, tetapi hampir semua orang yang hadir juga tidak terlalu memikirkan Ye Chen Feng. Di ranah Progenitor, perbedaan kekuatan antara setiap level sangat besar. Hampir mustahil untuk mengalahkan musuh dengan level yang lebih tinggi. Mati. Mata Zen Tian Xing menembakkan sinar cahaya yang tidak menyenangkan. Dia dengan cepat menusuk pedang panjang leluhur setengah langkah di tangannya ke arah tenggorokan Ye Chen Feng seperti sambaran petir. Leluhur Dao Bintang 2 ingin mengalahkanku. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum menghina. Keheningan berdiri di tempatnya, membiarkan pedang panjang leluhur setengah langkah yang sangat tajam menusuk ke arah tenggorokannya. Melihat tenggorokan Ye Chen Feng ditusuk oleh pedang, Ye Chen Feng tiba-tiba mengulurkan dua jari, menghancurkan sinar pedang tajam yang dipancarkan oleh pedang panjang leluhur setengah langkah, dan menjepit ujung pedang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apakah jari Ye Chen Feng adalah senjata leluhur? Bagaimana dia bisa menjepit ujung senjata leluhur setengah langkah? Puncak gunung pedang langit yang sunyi tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan. Para ahli dari berbagai kekuatan besar terus tersentak. Kakak perempuan, bisakah kamu tahu di ranah mana Ye Chen Feng berada? Suansia, yang menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan kemarin, juga kecewa dengan kekuatan Ye Chen Feng. Dia menoleh untuk melihat Suansi Wei, yang memiliki rambut ungu panjang, kulit sehalus susu, dan wajah yang bisa membawa malapetaka ke negara-negara tanpa cacat. Dia bisa mencuri semua cahaya di sekelilingnya hanya dengan berdiri diam di sana. Ye Chen Feng ini sangat menakutkan. Aku tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Mata indah Suansi Wei mengungkapkan cahaya aneh saat dia menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan suara tenang. Kakak, bahkan kamu tidak percaya diri. Suansia sangat menyadari kekuatan Xia Zi Wei. Dia adalah seorang jenius yang langka di Gua Suan Jian. Bahkan Kaisar Suan Jian hanya memuji dia. Dengan usia dan kekuatannya, akan sulit menemukan pasangan yang cocok bahkan di Aula Pedang Surgawi. Iya, apakah kamu tidak menyadari bahwa Ye Chen Feng tidak menggunakan teknik pedang apapun? Dia hanya menggunakan kekuatan kasar untuk melawan-lawannya. Saya pikir itu hanya seperti yang dia katakan. Heaven Saking Roar ini tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya. Xia Zi Wei mengangguk. Kalau begitu saudari, apakah menurutmu dia akan merusak rencana kita? Suansia bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, dengan ayah di sini, Ye Chen Feng tidak berguna tidak peduli seberapa kuat dia. Surga Pedang Misteriusku ditakdirkan untuk menjadi istana pedang keempat di domain pedang. Wajah dingin Xuanzi Wei mengungkapkan kepercayaan diri yang sangat kuat saat dia berbicara tanpa ragu. Sing yang mengguncang surga, apakah kamu tidak makan? Mengapa pedangmu begitu lemah? Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh sambil mengetukkan jarinya dengan ringan dan menjentikkan kembali Heaven Saking Sword. Teknik Pedang Yang Mengguncang Surga Menekan keterkejutan di hatinya, Sing yang mengguncang surga melepaskan teknik pedang terkuat dari sekte pedang yang mengguncang surga dengan seluruh kekuatannya dan menyerang Ye Chen Feng. Bunyi dengungan-dengungan. Serangkaian teknik pedang yang sering bergetar menyerang, menyebabkan ruang bergetar hebat. Saat menyerang tubuh Ye Chen Feng, itu juga menyerang jiwanya. Namun, kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih kuat daripada Sing yang mengguncang surga. Dia menahan serangan jiwa dari teknik pedang yang mengguncang surga dan bergegas menuju cahaya pedang yang mengguncang surga. Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, dia langsung menghancurkan cahaya pedang yang mengguncang surga dan mendekati Sing yang mengguncang surga yang ketakutan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Merasakan teror Ye Chen Feng, Sing yang mengguncang surga ingin menghindar. Namun, saat dia mengelak, Ye Chen Feng dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Itu seperti gunung besar yang dengan kejam menekan tubuh Sing yang mengguncang surga, langsung memotongnya ke tanah dari udara. Surga, monster macam apa Ye Chen Feng itu? Bahkan dengan kekuatan Zen Tian Sing saat ini, seni pedang gemetar surga yang dilepaskan oleh pedang panjang leluhur bela diri di tangannya sebenarnya dihancurkan oleh tubuhnya sendiri. Apakah orang ini benar-benar akan menentang langit? Aku harus membuat pengaturan terlebih dahulu dan membiarkan Pouwen Tian meracuni dia. Jika tidak, rencananya bisa terganggu karena dia. Jue Yanlong berbisik. Kompetisi sudah berakhir, beri aku penawarnya. Utusan pedang perunggu berkata dengan mata berkedip. Utusan pedang, kamu ingin menaklukkan Ye Chen Feng? Jue Yanlong bertanya. Itu benar. Ye Chen Feng ini adalah bakat. Jika aku bisa menggunakannya, aku bisa memberinya kesempatan. Namun, jika dia keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Utusan pedang perunggu menganggukkan kepalanya saat dia mengatakan ini. Tendangan tirani. Setelah mengirim Sing yang mengguncang surga ke tanah dengan telapak tangannya, Ye Chen Feng segera melangkah keluar dengan tendangan tirani. Itu menghancurkan ruang dan dengan kejam menginjak tubuh Sing yang mengguncang surga dengan kekuatan miliaran jin. Kekuatan menakutkan langsung menginjak tubuh Sing yang mengguncang surga, menyebabkan dia melolong kesakitan dan suara patah tulang bergema. Surga gemetar. Melihat bahwa Sing yang mengguncang surga berada dalam bahaya, mata Hai yang mengguncang surga segera memerah dan dia berteriak, berhenti. Aku mengakui kekalahan atas nama Sing yang mengguncang surga. Di hadapan raungan Hai yang mengguncang surga, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia melangkah keluar untuk kedua kalinya. Dengan satu langkah, semuanya meratap. Kekuatan yang menakutkan sepertinya ingin menginjak-injak arena. Itu dengan kejam menginjak tubuh Sing yang mengguncang surga, mengubahnya menjadi pasta daging. Seinkornya yang sangat keras juga dihancurkan oleh tendangan tirani. Kamu Chen Feng? Aku baru saja mengakui kekalahan atas nama Sing yang mengguncang surga. Mengapa kamu masih ingin membunuhnya? Melihat Sing yang mengguncang surga diinjak menjadi pasta daging oleh Ye Chen Feng, Hai yang mengguncang surga merasakan jantungnya berdarah. Dia meraung pada Ye Chen Feng. Apakah begitu? Tapi aku tidak mendengarnya. Ye Chen Feng berdiri di udara dan menatap Sing yang mengguncang surga, yang mengaum seperti singai yang marah, dan berkata dengan jelas. Kamu Chen Feng? Sekte pedang pengguncang surgaku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Sing yang mengguncang surga adalah harapan terbesar sekte pedang yang mengguncang surga. Bahkan jika sekte pedang yang mengguncang surga tidak bisa maju ke istana pedang, sekte pedang yang mengguncang surga tidak akan menurun selama puluhan ribu tahun dengan Sing yang mengguncang surga. Tapi sekarang, pilar masa depan sekte pedang gemetar surga, sekte pedang gemetar surga telah menderita kerugian yang tak terukur. Tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan dominan, Tentu, kalau begitu sekte pedang yang mengguncang surga bisa mendatangiku bersama. Mari kita lihat siapa yang akan mati pada akhirnya. Anda. Hai yang mengguncang surga sangat marah sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Namun, kekuatan Ye Chen Feng terlalu mengerikan, membuatnya takut. Selain itu, karena Ye Chen Feng berani menantang sekte pedang yang mengguncang surga sendirian, dia pasti memiliki cara yang tidak diketahui. Memikirkan hal ini, rasionalitasnya menekan amarahnya. Hai Tao yang mengguncang surga menarik nafas dalam-dalam dan menahan dorongan hatinya, Ye Chen Feng, sekte pedang yang mengguncang surga mengakui kekalahan kali ini. Tapi permusuhan ini, sekte pedang yang mengguncang surga pasti akan membalas dendam. Tunggu saja sampai kita pembalasan dendam. Tidak perlu merepotkan. Mari kita tunggu kontes istana pedang berakhir dan selesaikan ini. Kata Ye Chen Feng dengan jelas. Master Sekte Zen, saya ingin tahu apakah Anda akan melanjutkan kontes. Para tetua istana pedang kijue memandang Hai Tao yang mengguncang surga dan yang lainnya dan bertanya dengan suara rendah. Wah, sekte pedang pengguncang surgaku mengaku kalah. Mendengar ancaman dalam kata-kata Ye Chen Feng, Hai Tao yang mengguncang surga dan yang lainnya mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Namun, memikirkan tentang hubungan antara sekte pedang pengguncang surga dan istana pedang kijue, mereka sedikit lega. Mereka siap membayar harga berapapun untuk meminta Jue Yan Long membunuh Ye Chen Feng dan membalaskan dendam sing yang mengguncang surga. Pengecut. 1885. Setelah dua jam istirahat, kita akan memulai pertandingan kedua antara sekte pedang gemetar surga dan surga pedang misterius. Setelah pertandingan pertama, sesepuh dari istana pedang kijue menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan mengumumkan dengan keras. Sekte pedang gemetar langit mengaku kalah. Kematian Zen Tian Xing merupakan pukulan besar bagi Zen Hai Tao. Untuk membalas dendam pada Ye Chen Feng, Zen Hai Tao langsung mengaku kalah dan membiarkan misterius Sword Paradise bersaing dengan Ye Chen Feng dalam kondisi terbaiknya. Karena sekte pedang gemetar surga telah mengaku kalah, maka pertandingan terakhir antara sekte pedang pemecah gunung dan surga pedang misterius akan dimulai dalam dua jam. Pemenangnya akan menjadi istana pedang keempat dari domain pedang. Penatua istana pedang kijue mengumumkan dengan keras. Tidak perlu dua jam. Aku tidak menggunakan banyak energi barusan. Ayo mulai sekarang. Ye Chen Feng tidak menggunakan banyak kekuatan untuk menginjak Xing yang mengguncang langit sampai mati. Dia langsung melompat ke panggung pertempuran dan berkata, siapa lagi selain aku? Sial, jika aku tidak membunuh Ye Chen Feng, aku bersumpah aku bukan manusia. Setelah dipermalukan oleh Ye Chen Feng berulang kali, Zen Hai Tao sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Jika bukan karena kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, Zen Hai Tao akan kehilangan kendali dan melompat ke arena untuk bertarung habis-habisan dengan Ye Chen Feng. Penatua dari istana pedang kijue memandang Ye Chen Feng dalam-dalam dan mengumumkan dengan keras. Baiklah. Kalau begitu aku umumkan dimulainya pertandingan terakhir. Ayah, kakak, biarkan aku terus menjadi garda depan. Aku ingin melihat kemampuannya. Suansia memandang Ye Chen Feng dengan semangat juang yang tinggi dan berkata dengan penuh semangat. Baiklah, siar, Ye Chen Feng ini tidak sederhana. Kamu harus berhati-hati saat menghadapinya. Ingatlah untuk tidak ceroboh. Pemimpin surga pedang misterius, Suan Ye, dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Jangan khawatir, ayah. Saya memiliki jimat yang diberikan oleh leluhur kepada saya. Saya akan baik-baik saja. Suansia berkata dengan percaya diri. Ujung kakinya dengan ringan menyentuh tanah bersalju. Dengan belokan yang indah, dia muncul di arena seolah-olah dia telah berteleportasi. Kamu Chen Feng, kamu bahkan lebih luar biasa dari yang aku kira. Namun, jika kamu ingin mengalahkanku, kamu harus menunjukkan kepadaku beberapa keterampilan nyata. Suansia mengepalkan tangan kecilnya pada Ye Chen Feng dan berkata dengan agresif. Jika kamu bisa menerima tiga serangan jariku, aku tidak keberatan menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Ye Chen Feng memandang Suansia, yang sangat berbakat dan telah menjadi leluhur dao bintang satu di usia yang begitu muda. Arogan. Suansia juga seorang jenius. Ketika dia mendengar penghinaan dalam kata-kata Ye Chen Feng, dia sangat marah. Dengan pikiran, dia memanggil delapan belas pedang setengah leluhur yang sangat tajam, yang melayang di atas kepalanya dan mengunci Ye Chen Feng. Tidak buruk. Namun, leluhur setengah bela diri tidak dapat menyakitiku. Tubuh Ye Chen Feng sekuat artefak suci transcendent bermutu tinggi, dan dia juga memiliki dua baju besi leluhur, salah satunya adalah artefak leluhur kelas menengah. Tidak peduli seberapa kuat Suansia, dia tidak bisa menembus pertahanannya. Apakah begitu? Suansia mengertakan giginya dan berkata, saya harap Anda akan tetap keras kepala untuk beberapa saat. Dengan itu, Suansia tidak menunggu pertandingan dimulai. Dia segera mengendalikan delapan belas pedang setengah leluhur dan melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng dengan suara yang menusuk telinga. Saat delapan belas pedang setengah leluhur menyerang, Ye Chen Feng dengan lembut menunjuk jarinya. Dengan ujung jarinya, cahaya pedang sepanjang sepuluh ribu kaki keluar dari ujung jari telunjuk kanannya. Itu merobek udara dan menunjuk ke delapan belas pedang setengah leluhur. Berdengung, berdengung, berdengung. Serangkaian teriakan pedang yang menusuk telinga terdengar. Delapan belas pedang setengah leluhur didorong mundur oleh ujung jari Ye Chen Feng. Kamu benar-benar mampu. Ekspresi Suansia sedikit berubah. Dia mengendalikan delapan belas pedang setengah leluhur dan dengan cepat menggabungkannya menjadi pedang cahaya sepanjang sepuluh kaki, yang terjalin dengan dao wil yang kuat. Itu menebas Ye Chen Feng dengan kekuatan yang mencengangkan. Saat pedang menebas, seluruh ruang segera mengamuk. Itu memberi orang ilusi bahwa ruang itu terkoyak oleh pedang raksasa. Dihadapkan dengan serangan gabungan Suansia dari delapan belas Half Ancestor Swords, Ye Chen Feng masih mengulurkan jari untuk menghadapinya secara langsung. Dia mengetuk pedang besar yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, cukup untuk membunuh alam leluhur satu bintang yang maha kuasa. KKK Setelah menahan pedang jari Ye Chen Feng, yang mengandung lebih dari 500 miliar jin kekuatan dan sebagian dari progenitor inten, retakan segera muncul di pedang raksasa itu. Pada akhirnya, itu tidak bisa menahan serangan jari Ye Chen Feng dan meledak. Pedang Tornado Suansia tidak menyerah setelah serangannya dipatahkan. Dia terus menggunakan jurus pamungkasnya. Dia mengendalikan delapan belas pedang setengah leluhur untuk berputar dengan cepat, membentuk tornado pedang yang sangat kuat. Itu menyapu Ye Chen Feng ke dalam dan mulai mencekiknya. Sudah ku bilang, pedang setengah leluhur tidak bisa melukaiku. Tepat ketika para ahli yang menyaksikan berpikir bahwa Ye Chen Feng akan kehilangan lapisan kulit bahkan jika dia tidak mati, Ye Chen Feng mengarahkan jarinya lagi dan langsung merobek Tornado pedang. Setelah mematahkan serangan Suansia, dia dengan tenang berjalan keluar. Bagaimana Ye Chen Feng bisa begitu kuat? Po Wentian tidak berharap Ye Chen Feng menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Alih-alih terkejut, dia mengerutkan kening dan tidak bisa tidak memikirkan alasan kematian pedang pemecah hukum. Utusan pedang perunggu, bisakah kamu melihat kekuatan sejati Ye Chen Feng? Ju Yan Long juga tidak menyangka Ye Chen Feng begitu kuat. Dia tidak bisa tidak bertanya pada utusan pedang perunggu, yang matanya berkilat. Utusan pedang perunggu perlahan berkata, Ye Chen Feng seharusnya berada di puncak alam leluhur Dao Bintang 1. Namun, kekuatan tempurnya mengerikan. Saya khawatir dia telah mencapai puncak alam leluhur Dao Bintang 2. Selain itu, dia belum menggunakan senjata atau teknik apapun sampai sekarang. Mungkin saja kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan alam leluhur Dao Bintang 3. Ju Yan Long tersentak dan berkata, alam leluhur Dao Bintang 1 dan kekuatan tempur dari alam leluhur Dao Bintang 3. Kapan monster yang begitu mengerikan muncul di alam pedang kita? Huh, tidak peduli seberapa hebat bakatnya. Jika dia tidak tunduk pada aulah pedang surgawi kita, maka aku hanya bisa membunuhnya. Utusan pedang perunggu, yang merupakan leluhur Dao Bintang 4, mendengus. Menurutnya, tidak ada gunanya bahkan jika Ye Chen Feng memiliki kemampuan untuk mencapai surga. Dengan kekuatannya, membunuh Ye Chen Feng hanya dalam hitungan menit dan detik. Baiklah, ambil segelku. Setelah tiga jari, Ye Chen Feng segera mengubah gerakannya. Tangannya dengan cepat memutar dan dengan cepat mengembunkan Grand Palem Seal yang kuat di antara telapak tangannya. Tampaknya mengandung matahari, bulan, dan bintang-bintang. Matahari, bulan, dan segel bintang. Ye Chen Feng menyerang dengan kedua telapak tangannya. Segel matahari, bulan, dan bintang, yang telah menyatukan 500 miliar pon kekuatan dan diagram Dao Leluhur Langit dan Bumi, menyerang Suansia, yang ekspresinya sangat berubah. Merasakan kekuatan destruktif dari matahari, bulan, dan segel bintang, Suansia memuntahkan beberapa teguk darah kehidupan dan menggabungkannya ke dalam delapan belas pedang leluhur setengah. Dia mengaktifkan serangan terkuat mereka dan menggunakan gerakan terkuat yang dia tahu untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Ketika delapan belas pedang leluhur setengah, yang diisi dengan dao wil yang kuat, menebas matahari, bulan, dan segel bintang, serangkaian suara pecah segera terdengar. Mereka tidak dapat menghentikan serangan matahari, bulan, dan segel bintang. Tidak baik. Melihat matahari, bulan, dan segel bintang dengan mudah menghancurkan serangan delapan belas pedang setengah leluhur, ekspresi Suansia sedikit berubah. Dia menggunakan gerakan kaki yang aneh untuk menghindar dengan seluruh kekuatannya. Tapi dalam sekejap dia mengelak, matahari, bulan, dan segel bintang, yang tertutup retakan, meledak. Kekuatan yang mengerikan meledakan retakan di ruang yang keras dan membombardir tubuh Suansia. Dia tidak bisa mengelak, dan dia langsung dimusnahkan. Sama seperti tubuh Suansia akan terkoyak oleh kekuatan ledakan dari matahari, bulan, dan segel bintang, sepotong batu giok yang tergantung di lehernya hancur. Itu membentuk kekuatan pertahanan yang kuat yang menyelimuti Suansia dan membantunya memblokir serangan fatal itu. 1886 Kaka, aku akan membantumu menghabiskan kekuatan leluhurnya. Melihat Suansia kalah dari Yechen Feng tanpa bisa melawan, seorang pria muda dengan kulit yang bahkan lebih putih dari seorang gadis muda dan mata bersinar seperti dua permata hitam yang berdiri di samping Suansi Wei berkata dengan niat bertarung yang tak tertandingi. Leluhur Dao Bintang 2 Pria muda dari surga Gua Pedang Misterius itu adalah leluhur Dao Bintang 2. Surga Bagaimana surga Gua Pedang Misterius memiliki fondasi yang begitu dalam? Bahkan seorang pemuda acak adalah kekuatan leluhur. Merasakan niat bertarung dan aura yang keluar dari tubuh pemuda itu, banyak ahli dari berbagai kekuatan terkejut. Adapun keluarga Kian, Sekte Pedang Hunyuan, dan kekuatan lainnya, mereka sepenuhnya yakin. Suan Zhou, hati-hati. Suan Zi Wei menganggup dan berkata dengan tenang. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Kamu Chen Feng, aku akan bertarung denganmu. Suan Zhou menarik napas dalam-dalam dan terbang ke arena seperti pedang tajam yang ditarik keluar dari sarungnya. 36 setengah pedang progenitor bela diri terbang keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Kamu juga bukan tandinganku. Ye Chen Feng memandang Suan Zhou, yang penuh dengan niat bertarung, dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Saat Ye Chen Feng dan Suan Zhou saling berhadapan, Jue Yanlong segera mengirim pesan ke Po Wen Tian, memintanya menggunakan jimat untuk memicu racun di tubuh Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu karena terlalu luar biasa. Setelah menerima pesan Jue Yanlong, Po Wen Tian mengeluarkan jimat hitam dan meludahkan sari darah ke dalamnya, mengaktifkan kekuatan jimat dan memicu racun di tubuh Ye Chen Feng. Namun, racun Ye Chen Feng telah dimakan oleh Chaotic Divine Wood. Ketika jimat hitam di tangan Po Wen Tian dibakar menjadi abu, itu tidak membahayakan tubuh Ye Chen Feng. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Sky Absolute Poison tidak efektif melawannya. Melihat Ye Chen Feng, yang tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda diracuni, Po Wen Tian membuka matanya lebar-lebar tak percaya. Saat ini, Ye Chen Feng dan Xuanzhou terlibat dalam pertempuran sengit. Karena kekuatan menakutkan Xuanzhou, Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia memanggil pedang panjang artefak leluhur semu dan menjalin sinar pedang yang tajam untuk terlibat dalam pertempuran sengit. Po Wen Tian, tunggu apa lagi? Cepat ledakan Sky Absolute Poison di tubuhnya. Melihat Ye Chen Feng, yang semakin gagah berani saat pertempuran berlangsung, benar-benar menekan Xuanzhou dan memaksanya mundur, Jue Yanlong mentransmisikan suaranya dengan putus asa. M melaporkan kepada Penatua Agung, saya baru saja membakar jimat racun hitam, tetapi saya tidak dapat mengaktifkan racun mutlak langit di tubuh Ye Chen Feng. Polaris menjawab, tidak tahu harus berbuat apa. Jika satu tidak cukup, maka dua. Aku tidak percaya dia bisa menekan racun di tubuhnya selamanya. Jue Yanlong mengertakkan gigi dan berkata, Iya-iya. Po Wen Tian tidak punya pilihan selain mengambil semua jimat racun hitam yang dia miliki. Dia menyemprotkan darah kehidupannya dan menyalakan semuanya. Tindakan anehnya menarik perhatian semua faksi utama, menyebabkan banyak orang menebak apa maksud Po Wen Tian. Master Sekte Wen Tian, apakah Anda membakar uang kertas untuk pedang pemecah hukum? Ye Chen Feng, yang benar-benar menekan Xuanzhou, melirik Po Wen Tian, yang berkeringat deras, dan berkata dengan nada mengejek. Kamu, kamu. Bertemu dengan mata tajam Ye Chen Feng, Po Wen Tian merasakan kepanikan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia memiliki perasaan bahwa Ye Chen Feng telah melihat trik kecilnya dan menghilangkan racun di tubuhnya. Guru Sekte Wen Tian, saya menyarankan Anda untuk menyimpan uang kertas dan membakarnya nanti. Mungkin akan ada lebih banyak orang yang membutuhkan Anda untuk membakar uang kertas untuk membantu mereka naik. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum. Seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang artefak leluhur semu dan menebas Xuanzhou, yang ekspresinya sangat berubah saat dia mengendalikan 36 pedang artefak leluhur semu untuk membela diri. Pertahanan 36 pedang artefak leluhur semu tidak dapat ditembus, tetapi pedang artefak leluhur semu Ye Chen Feng bahkan lebih kuat. Dengan satu tebasan, diagram pedang yang dibentuk oleh 36 pedang artefak leluhur semu secara paksa terbelah. Aura pedang yang menakutkan membawa serta kekuatan untuk menghancurkan gunung saat menebas Xuanzhou, yang tidak dapat mengelak tepat waktu. Itu menghancurkan jimat di tubuhnya dan mengirimnya terbang keluar arena, sehingga kalah dalam pertandingan. Ye Chen Feng memandang Xuanzhou, yang muntah darah dan jatuh dengan keras ke tanah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jimat lain. Gua Xuanzianmu sangat kaya. Tanpa jimat, pedang Ye Chen Feng sudah cukup untuk membunuhnya. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar kuat, tetapi jika kamu ingin mengalahkan gua Xuanzianku, sedikit kekuatan ini masih belum cukup. Jejak kemarahan muncul di wajah sempurna Xuanziwei saat sinar pedang tajam berkedip di bawah kakinya. Dia seperti Dewi Pedang saat dia muncul di arena di bawah pemujaan puluhan ribu pedang. Kulit jade, konstitusi tubuh ilahi. Ye Chen Feng menatap Xuanziwei yang sangat dingin dan anggun dengan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Xuanziwei memiliki tubuh dewa jadeskin, yang jarang terlihat dalam sepuluh ribu tahun. Yang mulia memiliki penglihatan yang bagus. Setelah Ye Chen Feng menunjukkan konstitusinya, mata tenang Xuanziwei sedikit berubah. Untuk menghormati Yang Mulia, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Anda. Tidak, kamu juga bukan tandinganku. Ye Chen Feng menatap wajah cantik Xuanziwei dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Saya kira tidak demikian. Xuanziwei menarik napas dalam-dalam dan memanggil pedang leluhur air musim gugur yang panjangnya enam kaki enam inci. Tubuh pedang diukir dengan pola air, dan gagangnya bertatahkan gadstone. Artefak leluhur tingkat rendah. Ye Chen Feng cukup terkejut melihat bahwa Xuanziwei, leluhur tau bintang dua, sebenarnya memiliki artefak leluhur tingkat rendah. Perlu diketahui bahwa artefak leluhur tidak sebanding dengan artefak leluhur tingkat setengah. Tanpa peluang besar dan keberuntungan besar, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mendapatkan pengakuan dari artefak leluhur. Kamu Chen Feng, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya dan bertarunglah denganku. Dengan itu, Xuanziwei menyerang Ye Chen Feng dengan pedang leluhur air musim gugur. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika dia mendekati Ye Chen Feng, tubuhnya sedikit bergoyang dan langsung berubah menjadi delapan sosok cantik, mengelilingi Ye Chen Feng dalam lingkaran. Pada saat berikutnya, delapan Xuanziwei menyerang pada saat yang sama, menjalin sinar pedang yang tajam untuk menyerang Ye Chen Feng, mencoba memotongnya menjadi beberapa bagian. Delapan teknik pedang bayangan hitam tertinggi, bakat yang sangat menakutkan. Xuanziwei benar-benar mengembangkan jurus pembunuhan terkuat yang diciptakan oleh Kaisar Pedang Misterius. Melihat bahwa Xuanziwei telah berubah menjadi delapan sosok untuk menyerang dalam sekejap, kekuatan utama benar-benar yakin bahwa Xuanziwei dan yang lainnya adalah keturunan Kaisar Pedang Misterius. Jika tidak, Kaisar Pedang Misterius tidak akan memberikan teknik pedang bayangan hitam terkuat delapan, yang sebanding dengan kekuatan super tertinggi, kepada Xuanziwei. Ye Chen Feng tidak panik saat menghadapi serangan dari delapan sosok Xuanziwei pada saat bersamaan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan memobilisasi energi spasial yang kuat untuk membentuk badai spasial yang menakutkan di atas kepalanya, memperlambat kecepatan serangan dari teknik pedang bayangan hitam ke-delapan ultimate dan merobek retakan terbuka. Ketika kekuatan delapan teknik pedang bayangan hitam tertinggi tidak berkurang dan menembus badai spasial, Ye Chen Feng, yang sangat cepat, telah menghilang, menyebabkan serangan Xuanziwei meleset. Transformasi Hukum Tata Ruang Tingkat Kelima, Badai Tata Ruang. Dari mana asal Ye Chen Feng ini? Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi juga memulah Hukum Tata Ruang ilusi ke tingkat kelima, banyak orang memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang identitas Ye Chen Feng. Mata utusan pedang tembaga terbakar oleh gairah. Dia memiliki minat yang kuat pada Hukum Tata Ruang yang telah dikuasai Ye Chen Feng. Tidak buruk, tidak buruk. Xuanziwei, kamu lebih luar biasa dari yang aku bayangkan. 1887. Artefak Leluhur. Ye Chen Feng juga memiliki artefak leluhur. Melihat pedang penyegel iblis memuntahkan lampu pedang yang menembus ruang, para ahli dari berbagai vaksi sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Terlepas dari hasil pertandingan, kita harus menangkap Ye Chen Feng. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Utusan pedang perunggu tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki begitu banyak rahasia. Dia tidak hanya mengolah hukum Tata Ruang ke tingkat kelima, tetapi dia juga memiliki pedang leluhur yang sangat berharga. Baiklah, aku akan memerintahkan orang untuk membuat barisan besar di puncak gunung pedang langit dan menyegel tempat ini. Jue Yanlong menganggup dan memanggil beberapa ahli dari Istana Pedang Kijue. Dia memberi mereka sejumlah besar batu penjuru dan memerintahkan mereka untuk memasang jaring yang tak terhindarkan di sekitar puncak gunung pedang langit. Kamu Chen Feng, meskipun kamu kuat, tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku. Mata indah Suan Zi Wei bersinar tajam. Dengan pikiran, jiwa pedang suci terbang keluar dari lautan jiwanya. Jiwa pedang suci, keindahan itu sebenarnya telah menumbuhkan jiwa pedang suci. Sepertinya Ye Chen Feng tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Ya, kecantikan itu sudah sangat kuat. Sekarang dia telah memanggil jiwa pedang suci, Ye Chen Feng pasti akan kalah. Melihat jiwa pedang suci yang melayang di atas kepala Suan Zi Wei, hampir tidak ada yang optimis tentang peluang Ye Chen Feng. Namun, Po Wen Tian, yang linglung, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini karena dia ingat dengan jelas bahwa Ye Chen Feng telah memadatkan jiwa pedang leluhur yang bahkan lebih menakutkan. Apakah ini kartu trufmu? Sepertinya tidak banyak. Melihat Saint Great Sword Soul yang memancarkan cahaya merah yang menusuk, Ye Chen Feng tersenyum menghina. Baiklah, pertandingan ini bisa berakhir sekarang. Aku akan membiarkanmu melihat kartu trufku. Saat dia berbicara, cahaya hitam yang tak tertandingi terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng dan melayang di atas kepalanya. Hitam? Hitam. Itu adalah jiwa pedang leluhur. Surga. Monster macam apa Ye Chen Feng ini? Tidak hanya tubuh fisiknya yang tak terkalahkan, tetapi dia juga memadatkan jiwa pedang tingkat leluhur. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain hidup? Mengerikan? Ini terlalu mengerikan. Mungkin Ye Chen Feng akan memiliki tawa terakhir. Dia akan mampu menekan surga gua pedang misterius sendirian dan memenangkan kemenangan terakhir untuk sekte pedang pemecah gunung. Para ahli dari berbagai kekuatan besar terpana oleh kekuatan Ye Chen Feng. Bahkan Suan Zi Wei yang angkuh dan sombong, yang jarang menempatkan siapapun di matanya, menunjukkan jejak linglung. Ini karena dia sangat jelas tentang kesulitan memadatkan jiwa pedang leluhur. Bahkan dengan bakat dan sumber dayanya, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat memadatkan jiwa pedangnya ke alam leluhur. Namun, Ye Chen Feng tidak hanya melakukannya, dia juga telah meningkatkan jiwa pedang leluhurnya ke tingkat yang sangat tinggi. Apakah aku benar-benar tidak sebaik dia? Suan Zi Wei merasakan kekalahan yang kuat. Trik apa yang kamu punya? Gunakan semuanya. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang tingkat leluhur dan menggabungkannya ke dalam pedang penyegel iblis, mengaktifkan semua prasasti leluhur di pedang penyegel iblis. Dia mengangkat pedang penyegel iblis tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke Suan Zi Wei yang tampak serius. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar kuat. Namun, tidak mudah mengalahkanku. Suan Zi Wei menarik nafas dalam-dalam dan menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dari benaknya. Dia menggunakan keterampilan mistik dari surga gua pedang misterius yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia membakar kekuatan garis darahnya yang kuat dan secara paksa meningkatkan kekuatannya ke level leluhur Dao bintang 3. Dengan kekuatannya yang melonjak, Suan Zi Wei tidak ragu. Dia memegang pedang leluhur air musim gugur dan menusuk garis-garis cahaya pedang yang memandang rendah dunia. Mereka seperti gelombang pedang tak berujung yang melonjak dan menyapu ke arah Ye Chen Feng. Memotong Gelombang pedang yang merobek ruang menyerang. Ye Chen Feng tidak menggunakan gerakan pedang yang kuat. Sebagai gantinya, dia memegang pedang penyegel iblis dan menebas kehampaan. Dia menebas dengan pedang dan membunuh tanpa belas kasihan. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti bulan sabit yang dengan kejam menebas gelombang pedang yang mendekat. Dia mengandalkan serangan absolutnya untuk mematahkan serangan Suan Zi Wei. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menikam dada mengjulang Suan Zi Wei dengan pedangnya. Tatapan ini sangat lambat di mata para penonton. Namun, di mata Suan Zi Wei, utusan pedang tembaga dan naga api absolut, itu adalah pemandangan yang berbeda. Dalam sekejap mata, tikaman lambat Ye Chen Feng muncul di dada Suan Zi Wei. Cahaya pedang yang menakutkan memotong semua rintangan dan langsung merobek pakaian Suan Zi Wei dan baju besi dalamnya, memperlihatkan kulit seputih salju yang mempesona. Jika Suan Zi Wei tidak begitu tajam dan tidak merasakan bahaya dan mengelak lebih awal, tusukan ini akan menembus dadanya. Anda melihat bahwa Ye Chen Feng telah membuka pakaiannya, memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya, tubuh Suan Zi Wei segera bersinar dengan cahaya pedang tanpa batas yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dua rona memabukkan muncul di wajahnya yang indah. Dia memandang Ye Chen Feng dengan amarah dan kesal. Apa? Ini pertarungan hidup dan mati. Kamu masih peduli dengan hal-hal ini. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah Suan Zi Wei dan berkata, kamu harus tahu bahwa jika kamu kalah, kamu akan kehilangan nyawamu. Kamu Chen Feng, jangan terlalu sombong. Tidak akan semudah itu mengalahkanku. Suan Zi Wei sangat marah hingga giginya gatal. Dia mengaktifkan kekuatan jiwa pedang tingkat Sein dan terus menggunakan jurus pembunuhan terkuatnya untuk menyerang Ye Chen Feng. Menghadapi Ye Chen Feng, yang merupakan lawan terkuat yang pernah diatemui sejak debutnya, potensi seluruh tubuh Suan Zi Wei distimulasi. Kekuatan gerakan membunuhnya terus meningkat. Selain itu, dia menggunakan teknik rahasia untuk sementara memiliki kekuatan leluhur Dao Bintang 3. Seluruh arena menjadi lautan pedang, melonjak hebat. Di lautan pedang, Ye Chen Feng tidak panik. Dia seperti karang yang tak tergoyahkan. Tidak peduli bagaimana lautan pedang menyerang, itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Bagaimana Ye Chen Feng bisa begitu kuat? Apakah dia benar-benar hanya leluhur Dao Bintang 1? Dapat dikatakan bahwa berbagai teknik Ye Chen Feng berada di luar imajinasi semua orang. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Ayah, apakah menurutmu kakak bisa menang? Meskipun Xuanzia secara membabi buta memuja Xuanzi Wei, setelah melihat teknik luar biasa Ye Chen Feng, kepercayaan dirinya pada kekuatan Xuanzi Wei terus runtuh. Ah, ini akan sulit. Ini akan sangat sulit. Xuanzi menghela nafas pelan. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi hari ini. Ayah, bisakah kamu mengalahkan Ye Chen Feng? Xuanzia dengan lembut menggigit bibirnya yang basah dan bertanya dengan agak-nggan. Xu Wei dan aku setara. Jika Xu Wei tidak bisa mengalahkan Ye Chen Feng, akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkannya. Xuanzi menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerahkan posisi istana pedang kepada sekte pedang pemecah gunung? Xuanzia tidak mau menerima ini. Sekte pedang pemecah gunung, Xuanzi melirik dari jauh ke arah Wentian, yang seperti semut di wajan panas. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana ini akan berakhir hari ini. Tanpa dewas satu pedang. Saat Xuanzi Wei melepaskan kekuatan penuhnya dengan segala cara, Ye Chen Feng melepaskan gerakan pembunuhan pamungkasnya. Diagram daul leluhur hidup kematian dan diagram daul leluhur lima elemen melesat keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan pedang penyegel iblis. Dengan satu tusukan, semua cahaya di seluruh ruang dicuri oleh pedang tak bertuhan. Cahaya langsung meredup. Seolah-olah pedang ilahi yang tak tertandingi ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Siapa? 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 Di bawah serangan satu pedang tak bertuhan, lautan pedang Xuanzi Wei terus-menerus hancur. Kecepatan yang mencengangkan membuatnya tidak mungkin untuk mengelak. Dia hanya bisa menonton dengan bingung saat pedang ilahi menembus tubuhnya. Dia menyaksikan pedang tanpa jiwa Ye Chen Feng menembus tubuhnya dan membunuhnya. Jimat di lehernya hancur, menghalangi sebagian besar serangan soules suat untuknya. Namun, dia masih terguncang oleh gempa susulan yang kuat dan jatuh ke pinggir arena. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, mewarnai wajahnya yang cantik menjadi merah. Xuanzi Wei, kamu telah kalah. 1888 Tuan Mudaye, tolong tunjukkan belas kasihan. Jangan ambil nyawa putriku. Xuanzi tahu bahwa Ye Chen Feng adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Xuanzi Wei karena kecantikannya, jadi dia langsung berteriak. Namun, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia terus mengarahkan pedang penyegel iblis ke tenggorokan Xuanzi Wei. Karena pedang penyegel iblis terlalu tajam, sebuah luka muncul di leher Xuanzi Wei. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Kamu Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Aku perintahkan kamu untuk segera meletakkan pedangmu. Jika kamu berani menyakiti Xuanzi Wei, aku bersumpah akan memusnahkan seluruh keluargamu. Wajah utusan pedang perunggu yang kekar tenggelam. Dia menggunakan nada atasan dan memerintahkan dengan keras. Ye Chen Feng mengabaikan peringatan utusan pedang perunggu. Dia menatap tajam ke wajah pucat Xuanzi Wei dan mempertimbangkan apakah akan membunuhnya atau tidak. Xuanzi Wei menggigit bibirnya dan menatap wajah sombong Ye Chen Feng. Dia dengan keras kepala berkata, Kamu Chen Feng, aku kalah. Namun, jika kamu ingin aku memohon belas kasihan, lebih baik kamu menyerah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menundukkan kepalaku padamu. Huh, lupakan saja. Ye Chen Feng tidak menyangka Xuanzi Wei begitu pantang menyerah. Ketika dia memikirkan tentang hubungannya dengan Raja Pedang Misterius, Ye Chen Feng menyingkirkan pedang penyegel iblis dan tidak mengambil nyawanya. Ye Chen Feng memandang Xuanzi yang menghela nafas lega dan bertanya dengan dominan, apakah surga gua pedang misteriusmu masih akan bertarung. Kamu Chen Feng, aku tidak tahu dari mana asalmu, tapi jadi bagaimana jika kamu mengalahkan semua orang. Tanya Powentian apakah dia berani mempromosikan sekte pedang pemecah gunung ke Istana Pedang. Utusan pedang perunggu menatap Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata, Namun, saya melihat bahwa kultifasi Anda tidak buruk. Jika Anda bersedia tunduk kepada saya, saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda kesempatan. Haha, kamu pikir kamu layak. Ye Chen Feng tertawa. Dia sama sekali tidak terlalu memikirkan utusan pedang perunggu. Ye Chen Feng, Apakah kamu masih tidak mengerti situasimu saat ini? Apakah Anda tahu konsekuensi dari penolakan? Wajah utusan pedang tembaga berangsur-angsur menjadi gelap saat dia mengancam. Situasi, Apakah Anda mengatakan bahwa puncak gunung pedang langit diselimuti oleh formasi susunan? Ye Chen Feng berkata tanpa rasa takut. Apa, kamu tahu? Jue Yanlong berjalan mendekat dan bertanya dengan cemberut. Kamu ingin menipu dunia dengan metode rendahan seperti itu? Kalian sedikit naif. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan situasinya. Baik, baik, baik. Ye Chen Feng, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa begitu sombong setelah aku menangkapmu. Pengguna pedang perunggu pemarah itu marah. Dia meraum dengan marah, lalu memanggil pedang besi berkarat dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Utusan pedang tembaga adalah leluhur Dao Bintang 4. Serangan kekuatan penuhnya sangat kuat. Cahaya pedang yang mengerikan itu seperti air terjun yang membelah angkasa. Kekuatan yang menakutkan membuat semua orang yang hadir merasa takut. Ye Chen Feng terlalu sombong. Dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan setelah mengalahkan Suan Zi Wei. Utusan pedang tembaga adalah leluhur Dao Bintang 4. Kekuatannya tak terduga. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Ya, kali ini dia akan menderita. Kurasa jika dia tidak menyerah, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh utusan pedang tembaga. Adegan Ye Chen Feng mengalahkan Suan Zi Wei sangat mengejutkan. Namun, Suan Zi Wei hanyalah leluhur Dao Bintang 2. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan utusan pedang tembaga, yang merupakan leluhur Dao Bintang 4. Bisa dikatakan utusan pedang tembaga hanya membutuhkan satu jurus untuk mengalahkan Suan Zi Wei. Garis keturunan primordial, bakar. Utusan pedang tembaga menebas dengan pedangnya. Ye Chen Feng tidak menahan diri. Dia dengan cepat membakar garis darah primordial yang kuat, langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak level leluhur Dao Bintang 2. Kemudian dia bergabung dengan God Blood Bat, meningkatkan kekuatannya ke level leluhur Dao Bintang 3. Kekuatan fisiknya juga meningkat secara eksponensial. Pada akhirnya, kekuatannya meroket menjadi 15 ribu juta jin. Ledakan. Ye Chen Feng mengangkat pedang penyegel iblis, yang telah bergabung dengan jiwa pedang tingkat leluhur, dan bentrok dengan pedang tak terkalahkan utusan pedang tembaga. Sama seperti semua orang mengira Ye Chen Feng akan terluka parah, bahkan jika dia tidak mati, pemandangan di depan mereka di luar dugaan mereka. Mereka melebarkan mata mereka dan hampir terpana. Setelah tabrakan, cahaya pedang langit-langit milik utusan pedang tembaga terus-menerus hancur. Pedang penyegel iblis, yang diisi dengan kekuatan 15 ribu juta jin, menabrak pedang panjang berkarat utusan pedang tembaga. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba mengguncang utusan pedang tembaga, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Darah mengalir dari purlikuenya saat seluruh tubuhnya dikirim terbang. Ya Tuhan, apakah aku melihat sesuatu? Utusan pedang tembaga, leluhur dao bintang 4, bukan tandingannya. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya dalam beberapa pertempuran sebelumnya? Mata para ahli dari berbagai kekuatan besar hampir lepas dari tempatnya. Suan Ziwei, yang telah dikalahkan oleh Ye Chen Feng, bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa setelah menggunakan semua kekuatannya dan menggunakan teknik terkuatnya, dia masih tidak dapat memaksa Ye Chen Feng untuk menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia berkultivasi? Suan Ziwei menatap Ye Chen Feng, sementara dia merasa frustrasi, dia juga mengembangkan minat yang kuat pada Ye Chen Feng. Utusan pedang tembaga, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah memaksa utusan pedang tembaga mundur dengan satu serangan pedang, Ye Chen Feng menunjukkan ekspresi arogan. Dia mengangkat pedang penyegel iblis tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke utusan pedang tembaga. Bagus, bagus, bagus. Ye Chen Feng, aku telah meremehkanmu. Mata utusan pedang tembaga bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia berkata, aku akan memberitahumu konsekuensi dari membuatku marah. Saat dia berbicara, utusan pedang tembaga membuka segel yang kuat di tubuhnya. Niat pedang yang tebal keluar dari tubuhnya yang kuat, langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak level leluhur Dao Bintang 4. Dia merupakan ancaman besar bagi Ye Chen Feng. Pergi ke neraka. Utusan pedang tembaga meraung. Dia memegang pedang panjang artefak leluhurnya yang berkarat dan melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng. Serangan seperti gelombang itu seperti badai, merobek seluruh ruang. Kekacauan tak terbatas. Utusan pedang tembaga menyerang dengan marah. Ye Chen Feng segera menggunakan sihir tertinggi yang telah dia ciptakan. Dia menebas dengan pedangnya. Bayangan yang mengjulang tinggi dari Chautic Divine Tree yang memancarkan cahaya dari Chautic Five Elements keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi Chautic Power yang tak ada habisnya dan bergabung menjadi Demon Sealing Sword. Itu mengacaukan seluruh ruang dan merobek serangan terus menerus utusan pedang tembaga. Itu seperti meteor yang menabrak bumi. Itu bertabrakan dengan utusan pedang tembaga di udara. Ledakan. Ada ledakan yang menghancurkan bumi di puncak Sky Sword Mountain. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan seluruh ruang, menembus lubang besar di awan tebal dan menerangi matahari cerah yang langka. Meskipun kekacauan tak terbatas Ye Chen Feng sangat kuat, utusan pedang tembaga memiliki kekuatan leluhur Dao Bintang Empat Puncak. Dia seimbang dengan utusan pedang tembaga. Utusan pedang tembaga menekan darah yang bergolak di tubuhnya dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan gerakan membunuhnya. Tiba-tiba, dahi Ye Chen Feng terbuka, memperlihatkan mata naga leluhur yang ganas. Saat mata naga leluhur terbuka, ribuan sinar cahaya melesat seperti miliaran bintang. Mereka menyerang utusan pedang tembaga, yang ekspresinya berubah drastis. Mereka langsung menembus gerakan membunuhnya, merobek pertahanan tubuhnya, dan menerbangkannya. Utusan pedang tembaga, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Setelah menggunakan mata naga leluhur untuk melukai utusan pedang tembaga dengan parah, Ye Chen Feng segera memanggil artefak leluhur kelas tertinggi, Sabit Kematian. Dia menggunakan Way of Equipment Control untuk meningkatkan kekuatan serangan Deatskite secara maksimal dan membuangnya dengan seluruh kekuatannya. Tidak. Utusan pedang tembaga melihat puluhan ribu mesin terbang leluhur menyala pada saat bersamaan. Sabit Kematian dipenuhi dengan kekuatan penghancur, dan itu semakin dekat dan dekat. Tidak dapat mengelak, dia menggunakan pedangnya yang berkarat untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun, pedang berkarat di tangannya hanyalah artefak leluhur tingkat rendah. Itu tidak bisa memblokir Deatskite yang paling kuat. Retakan. Pedang besi berkarat dipotong setengah oleh Deatskite. Kekuatan Deatskite tidak berkurang sama sekali. Di bawah tatapan ngeri utusan pedang perunggu, itu memotong tubuhnya yang kuat dan menghancurkan jiwanya yang kuat, membunuhnya di tempat. 1889 Gu, utusan pedang perunggu sudah mati. Dia dibunuh oleh Ye Chen Feng. Setelah menyaksikan adegan utusan pedang perunggu dibunuh oleh Sabit Kematian, semua orang tercengang. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan ketakutan di mata mereka. Grand Elder, apa yang harus kita lakukan? Meskipun Istana Pedang Kijue adalah kepala dari tiga istana pedang besar di domain pedang, hanya Master Istana Jue Wuking yang bisa menekan utusan pedang perunggu. Bahkan Jue Yanlong sedikit lebih lemah dari utusan pedang perunggu. Tapi sekarang, utusan pedang perunggu terkuat telah dibunuh tanpa ampun oleh Ye Chen Feng, menyebabkan semua orang di Istana Pedang Kijue bingung. Mengaum. Kematian utusan pedang perunggu benar-benar membuat marah leluhur iblis bintang tiga serigala Fin House Darah. Itu dengan marah meraung saat matanya mengeluarkan cahaya darah yang tebal. Itu membuka mulutnya penuh taring dan dengan gila menyerang Ye Chen Feng. Serangan Blue Tears Stephen Wolf diaktifkan. Ye Chen Feng, yang memiliki kekuatan leluhur yang tak ada habisnya, tidak mengelak. Dia meninju dengan kekuatan satu triliun jin, langsung meledak dan membombardir tubuh serigala iblis House Darah. Dengan satu pukulan, serigala Fin House Darah dikirim terbang. Suara patah tulang bisa terdengar dari tubuhnya yang besar. Mengaum. Sama seperti serigala iblis House Darah yang terluka parah terus menyerang tanpa mempedulikan nyawanya, mata naga leluhur di dahi Ye Chen Feng terus menembakkan sinar cahaya pembunuh. Mereka langsung menembus tubuh Blue Tears Stephen Wolf yang terluka parah, melubanginya dengan lubang. Itu jatuh ke salju tebal, sekarat sepetak besar salju merah saat menghembuskan nafas terakhirnya. Leluhur iblis bintang tiga serigala Fin House Darah terbunuh begitu saja. Tingkat harta apa mata vertikal di dahinya itu? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Melihat Ye Chen Feng membunuh serigala Fin yang haus darah dengan mudah, para ahli dari tiga sekte dan dua klan gemetar ketakutan. Adapun master sekte dari sekte pedang pengguncang surga, Zhen Tauhai, yang telah mengancam akan melawan Ye Chen Feng sampai mati, sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi agar Ye Chen Feng tidak menemukannya. Siapkan formasi tujuh pedang. Kekuatan yang ditampilkan Ye Chen Feng sangat mengerikan. Namun, itu tidak membuat Jue Yanlong ketakutan. Jue Yanlong dengan cepat memanggil diagram formasi yang sangat kuat yang berkedip-kedip dengan biduk. Kemudian, dia mengatur formasi tujuh pedang absolut dengan tujuh ahli alam leluhur. Formasi tujuh pedang. Melihat Jue Yanlong dan yang lainnya yang telah menyatu dengan peta formasi dan berdiri dalam bentuk biduk, wajah halus Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, Ye Chen Feng maju selangkah dan memanggil pedang abadi yang melonjak. Dengan kekuatan pedang yang kuat, dia menyerang formasi pedang heptagon. Pedang tujuh Jue, tebas. Saat Ye Chen Feng mendekat, yang bertugas mengendalikan pusat formasi, segera memobilisasi kekuatan seluruh formasi tujuh pedang absolut dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Pedang ini tidak hanya memadukan kekuatan diagram susunan, tetapi juga memadukan kekuatan tujuh ahli alam leluhur yang hebat. Kekuatan pedang hampir mencapai serangan kekuatan penuh dari leluhur Dao Bintang 5. 100 Lapisan Pembatasan Ruang Saat pedang heptagon menyerang, Ye Chen Feng segera memobilisasi kekuatan ruang yang kuat dan membentuk 100 lapisan batasan di depannya untuk memblokir serangan pedang heptagon. Siapa? 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 Ketika pedang heptagon, yang sangat kuat, memotong lapisan dari 100 lapisan pembatasan ruang, itu terus-menerus menghancurkan lapisan pembatasan. Namun, ketika formasi pedang heptagon memecahkan 100 lapisan pembatasan ruang, sosok Ye Chen Feng sudah lama hilang, menyebabkan serangan formasi pedang heptagon meleset. Jue Yanlong, jangan cari aku. Aku di sini. Suara dingin Ye Chen Feng muncul di belakang formasi pedang heptagon. Pedang heptagon, tebas lagi. Wajah Jue Yanlong menjadi gelap saat dia terus mengaktifkan kekuatan serangan formasi pedang heptagon. Dia menebas gelombang cahaya pedang yang sangat kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Namun, kecepatan gerakan Ye Chen Feng terlalu cepat. Cahaya pedang yang kuat yang merobek ruang tidak bisa menyakitinya sama sekali. Adapun Jue Yanlong dan yang lainnya yang terus-menerus menyerang, mereka menghabiskan banyak energi. Huh, aku tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu terjadi dalam pertempuran untuk Istana Pedang. Melihat Ye Chen Feng, yang seperti hantu, terus bergerak di udara untuk menghindari serangan formasi pedang heptagon, pemimpin surga gua Suan Jian, Suan Yi, mendesah pelan. Ayah, menurutmu siapa yang akan tertawa terakhir? Suan Zi Wei, yang kepercayaan dirinya telah rusak parah, dengan lembut menggigit bibir merahnya yang memikat dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun aku ingin heptagon Sword Palace menang, dari situasi saat ini, Ye Chen Feng memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Selain itu, aku merasa Ye Chen Feng masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Suan Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak mungkin, Ayah, Ye Chen Feng sudah sangat kuat. Jangan bilang dia masih menyembunyikan kekuatannya. Suan Xia berkata dengan tidak percaya. Siar, kamu tahu bahwa Ye Chen Feng tidak hanya menghadapi Istana Pedang Heptagon. Dia membunuh utusan pedang perunggu di depan semua orang, yang setara dengan menyinggung olah pedang surgawi. Jika dia tidak memiliki kekuatan absolut, dia tidak akan berani melakukannya. kata Suan Yi. Huh, orang ini benar-benar monster. Namun, dia cukup cocok dengan kakakku. Suan Xia menghela nafas dengan lembut. Gadis kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wajah Suan Zi Wei menjadi gelap, tetapi dua bintik merah yang memabukan muncul di daun telinganya yang putih dan lembut. Menantang balai pedang surgawi, apakah orang ini benar-benar berani? Berpikir tentang bagaimana dia baru saja mencemoh Ye Chen Feng karena melebih-lebihkan dirinya sendiri, tetapi sekarang tampaknya ejekannya begitu bodoh, Dewi tiada tandingan dari keluarga Kian, Kian Bing Si, tersenyum pahit. Waktu berlalu menit demi menit, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya dan terus bergerak di ruang yang hancur, menghindari serangan formasi pedang heptagon. Karena pertempuran itu terlalu intens, itu memengaruhi sebagian besar ruang di puncak gunung pedang langit, menakuti para ahli dari faksi utama hingga ke tepi gunung pedang langit. Jika puncak gunung pedang langit tidak disegel oleh orang-orang dari istana pedang heptagon, para ahli dari faksi utama akan lama meninggalkan tempat ini. Setelah menyerang begitu lama, kupikir kalian pasti lelah. Sekarang giliranku menyerang. Otak pemakan dewa yang kuat dapat merasakan bahwa Jue Yanlong dan yang lainnya kelelahan, dan kekuatan formasi pedang heptagon berkurang. Ye Chen Feng berhenti menghindari dan memanggil artefak leluhur kelas atas, lempeng kehidupan dan kematian, untuk menyerang formasi pedang heptagon. F.A.S. Cek, artefak leluhur lainnya. Mungkinkah Ye Chen Feng mewarisi warisan dewa pedang tua? Merasakan aura leluhur yang tak terkalahkan dari Life and Death Plate, para ahli dari faksi utama yang bersembunyi di kejauhan terkejut lagi. Gemuruh Piring hidup dan mati berguncang, dan kekuatan hidup dan mati yang menakutkan melewati diagram pedang heptagon dan menyerang Jue Yanlong dan yang lainnya. Ketika Jue Yanlong secara paksa memobilisasi formasi pedang heptagon untuk menyerang piring hidup dan mati, seluruh tubuh Ye Chen Feng bergabung dengan pedang peri terbang dan menusuk ke depan dengan pedang tanpa jiwa. Saat pedang menusuk keluar, keempat diagram dao leluhur menyembur keluar dari tubuhnya. Ketika dia bergabung dengan empat diagram dao leluhur, kekuatan serangan pedang tanpa jiwa langsung melonjak hingga ekstrim. Pedang menebas pertahanan diagram pedang heptagon dan menusuk ahli artefak leluhur istana pedang heptagon yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang! Setelah diserang oleh pedang tanpa jiwa Ye Chen Feng, tubuh ahli artefak leluhur heptagon Swat Palace segera ditembus, berubah menjadi awan kabut darah dan mati di tempat. Setelah membunuh satu orang, formasi pedang heptagon saat ini, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan dari empat niat dao leluhur menjadi ekstrim dan menyerang tiga ribu tinju dewa transformasi, membombardir Jue Yanlong dan yang lainnya dari jarak dekat. Meskipun Jue Yanlong mengendalikan heptagon Swat diagram untuk bertahan dengan sekuat tenaga, dua ahli artefak leluhur masih terbunuh oleh Tritousan Transformation Godfish. 1890 Empat diagram dao leluhur, menghancurkan formasi tujuh pedang kepunahan, dan menghancurkan tiga leluhur dao dari istana pedang tujuh kepunahan. Apakah orang ini benar-benar manusia? Adegan di depan mata mereka menyebabkan semua orang menjadi kaku di tempat. Pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka tercengang. Tujuh serangan pedang kepunahan. Kematian tiga leluhur dao dari Seven Extinction Sword Palace benar-benar membuat marah Jue Yanlong. Dia membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dengan segala cara, dan meluncurkan gerakan pembunuhan ke arah Ye Chen Feng dari jarak dekat. Mata naga leluhur. Jue Yanlong berubah menjadi cahaya pedang tak berujung dan menyerang. Mata naga leluhur didahi Ye Chen Feng segera menembakkan cahaya tak berujung, dan memaksanya mundur. Desir-desir-desir. Ketika Ye Chen Feng menggunakan mata naga leluhur untuk secara paksa memaksa Jue Yanlong kembali, tiga ahli alam leluhur istana pedang kepunahan tujuh yang cukup beruntung untuk melarikan diri menyerang Ye Chen Feng pada saat yang sama. Karena mereka terlalu dekat satu sama lain, dan kecepatan serangan hebat mereka sangat cepat, Ye Chen Feng tidak dapat mengelak, dan ditusuk oleh tiga pedang leluhur kelas rendah yang sangat tajam. Artefak leluhur kelas menengah. Sama seperti para penonton menebak bahwa tubuh Ye Chen Feng akan ditusuk oleh tiga pedang leluhur tingkat rendah, mereka ngeri menemukan bahwa tubuh Ye Chen Feng memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, terukir dengan sejumlah besar pola naga yang mendalam, dan bertatahkan dengan dua kepala naga ganas di pundaknya, telah muncul di permukaan tubuh Ye Chen Feng. Dan adegan baju besi naga dengan mudah memblokir serangan dari tiga pedang leluhur tingkat rendah, para penonton menebak bahwa armor leluhur Ye Chen Feng kemungkinan besar adalah baju besi leluhur kelas menengah. Di seluruh SWAT domain, tidak lebih dari tiga orang yang memiliki armor leluhur kelas menengah. Siapa? Siapa kamu? Hati Ju Yan Long bergetar ketika dia melihat bahwa Ye Chen Feng bahkan memiliki baju besi leluhur kelas menengah. Meskipun dia kuat, dan kekuatan serangannya bahkan lebih mengesankan, kekuatan tempur Ye Chen Feng terlalu menakutkan, dan ditambah dengan pertahanan armor leluhur kelas menengah, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Yang seharusnya kamu pikirkan sekarang bukanlah identitasku, tapi apakah kamu bisa bertahan atau tidak? Ye Chen Feng mencibir. Dia mempercepat aliran waktu sepuluh kali dan meningkatkan kecepatan serangannya hingga batasnya. Dia dengan ganas menyerang Ju Yan Long dan tiga lainnya. Murid Istana Pedang Ki Juye, murid Gua Pedang Misterius, murid tiga sekte dan dua klan, perhatikan perintahku. Cepat ikuti aku untuk membunuh musuh. Serangan Ye Chen Feng terlalu ganas, dan pembelaannya di luar imajinasi. Tak berdaya, Ju Yan Long memerintahkan dengan keras, bersiap untuk mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuh Ye Chen Feng. Ayah, haruskah kita bergerak? Suansia yang ragu-ragu memandangi Suanyi yang muram ketika dia mendengar raungan absolute flame dragon. Jangan menyerang. Sebelum Suanyi dapat berbicara, Suansi Wei berbicara. Ini? Ini, jika kita tidak melakukan apa-apa, akankah Penatua Juye menyalahkan kita? Suansia berkata dengan cemas. Hef, Juye Yan Long tidak berani menyinggung kita. Selain itu, Ye Chen Feng pasti memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan. Kurasa dia akan tertawa terakhir, kata Suansi Wei. Benar, aku setuju dengan saran Si Wei. Kami memilih untuk menyingkir dan tidak menyerang. Suanyi mengangguk. Dua pedang misterius mengabaikan perintah Juye Yan Long, tetapi para ahli dari tiga sekte dan dua klan tidak berani untuk tidak mematuhinya. Para ahli dari sekte ilmu pedang gemetar surga, yang memiliki dendam terhadap Ye Chen Feng, bergegas keluar terlebih dahulu dan mengepung Ye Chen Feng. Mereka menjalin puluhan ribu lampu pedang dan menyerang tubuhnya terus-menerus. Ayah, jangan impulsif. Ye Chen Feng ini bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Keluarga Kian kita tidak bisa terlibat. Saat keluarga Kian hendak bergabung dengan pasukan lain untuk mengepung Ye Chen Feng, Kian Bingzi meraih lengan ayahnya, kepala keluarga Kian, dan berkata dengan keras. Bingzi, apakah menurutmu Ye Chen Feng akan menang? Kepala keluarga Kian, Kian Tong, sedikit mengernyit. Ayah, percayalah padaku, Ye Chen Feng bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh Seven Sword Palace. Bahkan jika kita membantu, itu tidak akan banyak berguna. Bahkan mungkin menyebabkan keluarga Kian kita dimusnahkan. Kian Bingzi menggigit bibirnya dan berkata, Tetapi, Ayah, ayo bertaruh. Jika kita menang, ini akan menjadi kesempatan bagi keluarga Kian kita untuk bangkit. Kata Kian Bingzi. Tapi jika kita kalah, tidak akan ada tempat untuk keluarga Kian kita di alam pedang. Kian Tong berkata dengan wajah khawatir. Kehilangan, Ayah, apakah menurutmu Ye Chen Feng akan kalah? Kian Bingzi melirik Ye Chen Feng, yang tampak seperti makhluk surgawi. Dan berkata, Huh, baiklah, keluarga Kian kita akan bertaruh. Kian Tong menemukan bahwa gua pedang misterius tidak mengganggu. Dia mengertakan gigi dan membuat keputusan yang sulit. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tau fetus primitif, Vingo Torque Dragon, Peacock King, Chaos Divine Beast, keluarlah. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng sangat mengejutkan dan dia mengenakan artefak leluhur kelas menengah, armor naga, dia masih tidak bisa menangani serangan gabungan dari pasukan utama. Dengan pikiran, dia memanggil banyak pembantu. Adapun Divine Dao Su, Pinnacle Evil Leluhur, dan pembantu lainnya, dia terus bersembunyi. Ini karena jika Istana Pedang Surgawi tahu bahwa dia memiliki leluhur puncak yang melindunginya, mereka mungkin memberitahu perlombaan surgawi dan menyebabkan serangkaian masalah yang tidak perlu. Ketika Vingo Torque Dragon dan yang lainnya muncul, mereka segera melepaskan serangan terkuat mereka dan menghancurkan garis pertahanan pasukan utama. Vingo Torque Dragon adalah leluhur Dao Bintang 3, dan kekuatan tempur janin primitif Tau telah mencapai Bintang 4. Selain Raja Merak, kekuatan Chaos Divine Beast melampaui para ahli dari 3 sekte dan 2 klan. Segera, korban para ahli dari 3 sekte dan 2 klan mulai meningkat. Di ruang yang kacau, awan kabut darah terus-menerus meletus, mewarnai puncak suci gunung pedang langit berwarna merah darah. Kamu, itu kamu. Ketika Powentian melihat janin Tau primitif, dia segera menyadari bahwa itu adalah orang yang menghancurkan vena leluhur dan membunuh pedang penakluk hukum. Ledakan. Saat jantungnya bergetar, primitif Tau fetus meninju dia. Pancaran tinju yang menghancurkan kehampaan langsung meledakan tubuhnya, membunuhnya dengan satu pukulan. Fiuh, bingsi, untungnya, aku mendengarkan keputusanmu tadi. Kalau tidak, keluarga Kianku benar-benar akan tamat. Melihat pemandangan di hadapannya, Kiantong menghela nafas lega dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Ye Chen Feng ini bersembunyi terlalu dalam. Aku benar-benar ingin tahu siapa dia. Kiantong bingsi juga tertarik dengan kecakapan dan metode bela diri Ye Chen Feng. Mata besarnya yang indah mengungkapkan ekspresi yang semakin cerah. Tujuh mutlak melanggar semua hukum. Melihat situasi yang benar-benar di luar kendali, Jue Yanlong tidak mundur. Dia terus-menerus memuntahkan seteguk esensi darah dan merangsang potensinya sendiri. Dia menggunakan jurus pembunuh yang kuat dari Istana Tujuh Pedang Absolut untuk menyerang Ye Chen Feng. Namun, di bawah kendali Lempeng Hidup dan Mati Ye Chen Feng, gerakan pembunuh Jue Yanlong terus-menerus dihancurkan oleh Lempeng Hidup dan Mati. Piring Hidup dan Mati, Putuskan Hidup dan Mati. Ye Chen Feng memiliki kekuatan leluhur yang tak ada habisnya. Dia terus-menerus menyuntikkan kekuatan leluhur ke dalam Life and the Athlete, mengendalikannya untuk terus berkembang dan melepaskan cahaya hitam putih hidup dan mati yang tak ada habisnya untuk menyerang sekitarnya. Ah! Ceritan melengking terdengar satu demi satu. Beberapa ahli dari Istana Tujuh Pedang Absolut yang tidak bisa mengelak tepat waktu terkena cahaya hidup dan mati yang dilepaskan oleh Life and the Athlete. Vitalitas dalam tubuh mereka langsung hancur. Mereka jatuh ke tanah bersalju yang berlumuran darah dan mati. Buka! Cepat buka segelnya! Melihat para ahli dari Istana Tujuh Pedang Absolut sekarat satu demi satu, pertahanan psikologis Jue Yanlong benar-benar runtuh. Dia bingung dan jengkel saat dia memerintahkan. Mau kabur. Sudah terlambat. Ye Chen Feng mencibir. Dia memanggil busur leluhur kepala naga dan membunuh para ahli dari Istana Tujuh Pedang Absolut yang ingin membuka segel. Lain, artefak leluhur lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!